Jadi di live kali ini, gue mau klarifikasi sedikit tentang Lu, apa-apaan sih? Yang diposting Aku gak kecanduan media sosial kok Katanya kamu seneng kalau misalnya ada yang ngenalin kamu Leon! Kita sekarang langsung aja bawa dia ke jalur hukum Terima kasih Makasih sayang Amarah makan, jangan main HP terus Iya maaf, bentar Ini aku lagi bales-balesin DM orang Katanya, nih ya menurut mereka keluarga kita tuh keluarga cemara banget tau Yaudah sekarang makan loh ya Yaudah mau masuk apa-apa, makan duluan aja Ini makin banyak nih soalnya yang replay story aku Terus, kamu mau bales satu-satu gitu Iya dong pak, nanti kalau misalnya aku bales Dia kira sombong dong aku Gak ngerti deh mama sama kamu Iya followers kamu emang berapa sih sekarang? Hah? Papa gak tau jumlah followers aku sekarang? Papa kamu sama umurnya dia aja udah lupa Malah kamu tanyain sama followers kamu Mana tau dia? Iya kan karena aku gak pernah buka mode yang media sosial mah Makanya pak, sering-sering buka Jadi bisa nambah wawasan Gak mau, media sosial itu racun Bisa bikin kecanduan Ya kayak kamu sekarang ini Ih, aku gak kecanduan media sosial kok Terus apa namanya kalau bukan keracunan? Apa? Coba sebutin ke ayah, ke papa Coba kamu aja gak buka media sosial sehari langsung tantrum begitu? Huuuh... Huuuh... Waduh... Huuuh... Urrr... Ehh... Urrrr... Ur... 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 Ihh... Cantik banget sih burungnya Foto ah foto 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 Siaaaah... Pengen deh terbang bebas kayak burung-burung itu Hai guys, jadi hari ini gue baru aja sampe kampus Dan hari ini gue bakal ada sekitar 2 kelas gitu deh, kalo gak salah Jadi stay tune terus ya, nanti gue bakal update kelas gue hari ini apa aja Dan hari ini outfit gue kayak gini, rambutnya digerai aja Eh, lewat kita selfie dulu yuk Enggak Ih, kamu tuh gak mau banget sih dia jawabin foto Aku tuh cuma pengen ngabarin ke followers aku bahwa hari ini aku ketemu sama kamu Buat apa sih, mereka juga gak peduli Ya biar mereka bilang kita tuh cocok lah Ih, Leon Aku udah berkali-kali bilang sama kamu, kalo ada apa-apa tuh gak usah diposting Ya gak bisa gitu dong, followers aku ini harus tau kegiatan aku tuh ngapain aja dalam satu hari Leon ayolah, foto sebentar aja yuk, please Enggak Padahal yang waktu itu kita foto berdua tuh di akun aku tiba-tiba langsung ngelambil tau Yakin nih, kamu gak mau foto sama aku Ya Ih, Leon Eh, bentar, 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 bentar Kalau kamu gak mau foto bareng sama aku tadi pagi, yaudah sekarang aku foto tangan kamu aja deh Ya, biar followers aku tuh pada ngira kayak Ya ampun, dia makan sama siapa tuh sama cowok, anjir gitu ya Ya, udah bentar aja Eh, satu, dua, tiga Oke, udah Makan siang dulu guys Kalian jangan lupa makan siang ya Eh, eh Bil-Bil, kamarnya cantik banget gak sih? Samperin gak sih, yuk? Yuk, 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 yuk Kak Amara, boleh minta foto gak? Yaudah, sini, ayo, foto sini, sini, sini Yih, ga kakak, sampaikan Cantik banget Lihat dong Aku kan selebgram Gimana caranya jadi selebgram gini Pak pake susuk Oh my god Eh, apa ngapain mau foto Kamu minta tolong fotoin gak? Leon minta tolong dong please fotoin ya, aku mau fans aku ya Oke, udah ya Oke Terima kasih, Kak Amara Yika sama-sama Badai Iya, 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 sama-sama Dadah Kamu kenapa sih mukanya jutek gitu? Kamu gak capek apa? Tiap hari harus ngeladain orang-orang yang selalu minta foto sama kamu setiap kamu lewat? Enggak, aku malah seneng Aduh, rame banget sih orang-orang di sana Katanya kamu seneng kalo ada yang mengenalin kamu Tapi kalo sebanyak itu aku gak berani Leon Soalnya kan gak semua fans itu baik Yaudah pake masker aja Nah udah, sekarang ayo lari pelan-pelan Duh, bisa-bisanya ya tadi ya Aku udah pake masker Tapi mereka masih ngenalin aku coba Maaf ya Leon Kencan kali ini gagal Ya kamu kan bisa tinggal nolak aja kalo misalnya ada fans Atau siapa itu yang mau minta foto antara tangan kamu Aku gak bisa Nanti mereka ngira aku sombong Serah kamu lah Usah banget emang kamu dikasih tau ya Kasian banget tangan aku dianggurin Gak ada yang ngegenggam Leon Aku pasti bakal foto-foto Ini Amara kan ya kak ya Iya Oh my God Mimpi apa aku ketemu sama kamu kak Eh lu apa-apaan sih Lih Leon Eh maaf maaf ya Kamarnya ya Gue udah langsung Plop-plop gitu aja Soalnya gue udah nge-fans banget dari lama sama lu Maaf ya Oh ya Oh ya Makasih banyak ya Eh Leon Aku boleh minta tangan kamu gak kak Eh iya boleh 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 Mari ya Oke Ini Makasih ya kak Mari ya Is Leon-Leon tungguin Kamu tuh ya jalannya cepet banget sih mentang-mentang tinggi Leon nih pelan-pelan jalannya Aku bener-bener capek banget ini Kamu ini marah kenapa lagi sih Kau masih nanya kenapa Di saat tadi ada cowok yang meluk kamu deh Kau masih nanya kenapa Nanya alasan kamu sama aku Ya aku gak tau lah Orang bukanlah aku yang mau pelukan Makanya kamu kalo jadi orang tuh ya tau batasan Supaya fans-fans kamu tuh juga tau batasan sama kamu Gak asal meluk kayak gitu tadi Tapi Leon Leon Ya ampun pemandangan disini cantik banget sih Betul dulu deh Langan sekarang Nanti fans kamu nyamperin lagi kesini Ih Leon aku terus posting sekarang Biar aku gak kehilangan momennya Udah tenang aja Gak mungkin ada fans aku di sekitaran sini Kita posting aja dulu ya Terserah lah Ganteng ya pacar aku Jangan diposting Emang kenapa sih Leon? Aku tuh cuma pamer kalo aku punya pacar yang ganteng banget Karena kalo kalo kamu posting foto itu kita putus Ih apaan sih Kok ancamannya kayak gitu Oh my god ada Kak Amara 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 Dia tuh Dia tuh lebih ngedahluin Buat ngebales chat-chat Dari orang-orang di dunia maya Ketimbang dari orang-orang nyata Yang ada di sekitar dia Yang ada di dunia nyata Oh Apa gue juga harus jadi fansnya Supaya dia selalu gitu ngebales chat gue Kenapa lu gak pake cara itu aja? Gak apa-apa Ya lu jadi fansnya Maksud lu gimana sih? Gini Ya lu pura-pura jadi fansnya dengan cara lu buat akun fanbase dia Atau jadi orang misterius gitu lah Yang nge-fans sama dia Lu chat aja udah pake akun itu Udah beres Gimana? Bagus gak ide gue? Nah enggak ah Kekanak-kanakan banget Bikin akun palsu begitu Yaudah sih Eh tapi Dim Eh? Apaan? Cara bikin fake account gimana? Hai Kenalin nama aku Leon Eh Tapi nanti dia tau dong kalo ini gue Ah ganti deh Hai Amara Kenalin gue Darel Gue udah lama nge-plan sama lo Lo itu sumber inspirasi gue Eh Siapa nih? VWXYZ00 Nge-chat gue dia Eh siapa ya aneh banget usernamenya kayak stalker Oh ternyata fans gue Ampun Hai gue seneng banget kalo bisa jadi inspirasi lo Darel Hah Kenapa sih dia gampang banget bales cek orang asing Tapi cek gue belum dibalas dari 4 jam yang lalu Amara Kamu balikan ya sama mantan kamu yang toxic itu? Iya enggak dong ma Tapi tadi rame banget lo beritanya yang bilang kamu balikan Itu tuh cuma berita hoax Lagian dapet dari mana sih mereka Foto-foto tentang mantan aku Makanya mama bilang Jangan sering-sering upload foto Lah emang setiap aku upload foto pasti selalu upload foto mantan aku Enggalah ma Aku tuh selalu posting fotonya Leon doang kok Amara kamu tuh jangan nyepelein netizen loh ya Nenek moyang kamu aja bisa ditemuin sama mereka Masa iya sih ma Sekarang privasi kamu udah mulai diusik Kamu mau gimana coba sekarang? Ya biarin aja lah mah Lagian itu jadi resiko selebgram kali Belum tau aja ya kamu sekarang ya Nanti coba nanti Liat nanti dampaknya Kamu bakal nyesel kamu Oke We start live ya Oke guys Jadi di live kali ini Gue mau klarifikasi sedikit tentang Berita kemarin yang beredar tentang mantan gue itu Nah dimana sebenern... Eh bentar guys Gue udah telepon Halo Matiin live nya sekarang Tapi kan... Matiin lah marah Iya iya... Guys udah dulu ya live nya Nanti aku lanjutin lagi Bye bye Ya apa perlu kamu sampe live terus klarifikasi kayak gitu ha? Perlu dong Leon Kamu kan juga cemburu kan pasti Setiap mendengar berita itu Aku malah kasian deh sama kamu Yang privasinya udah dibongkar sampe segininya coba ke publik Gak semuanya pertanyaan netizen itu harus kamu bales Amara Gak akan ada habisnya Tapi kalo misalnya aku biarin aja Beritanya bakal kemana-mana loh Ya biarin aja Lagian juga nanti kalo misalnya beritanya udah habis Terus mereka bosan yaudah Gak bakal dibahas lagi Tapi... Untuk sekarang kamu gak usah upload apa-apa dulu Tapi... Batuhin aku atau kita putus ha? Leon kamu harus percaya sama aku Yang di video itu bukan aku Leon Kamu tau kan jaman sekarang tuh ada yang namanya AI Mereka pasti ngedit muka aku terus dipake ke hal-hal yang kayak gitu Leon 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 Aku udah nyewa hacker buat hapus video itu Kamu tenang aja Tolong percaya sama aku itu bukan aku Leon please Aku percaya yang di video itu bukan kamu Tapi aku jauh lebih emosi sama orang-orang yang ngomentarin kamu sampe seginginya banget di kolom komentar Gak apa-apa sih Emang udah resiko aku Apaan gak apa-apa Kita harusnya nuntut mereka Aku bakal bilang ini sama papa aku Udah Leon gak usah gak apa-apa Kamu gak apa-apa dilecehin kayak gitu ha? Selain mereka tuh ngehujan mereka juga ngelecehin kamu Coba kamu liat di kolom komentar deh Aku gak peduli sama komentar-komentar itu Aku cuma lebih takut kalo kamu marah Ya aku itu sekarang lagi marah Aku cuma mau ketemu sama orang yang udah ngedit video aku sampe kayak gitu Aku cuma pengen tau motif mereka apa ngelakuin itu ke aku Gak usah ditanya-tanya Kita sekarang langsung aja bawa dia ke jalur hukum Udah deh Leon jangan dibawa ribet Aku ngebuat ribet Aku tuh ngelakuin ini buat kamu Amara Atau mungkin kamu sebenernya suka diperlakukan kayak gitu ha? Leon Makanya itu biarin aku Pelakukan tugas aku sebagai pacar kamu Udah seharusnya aku ngelindungin kamu Amara Hi semuanya Maaf ya videonya di cerita bentar Karena gue mau ngumumin something big yang bentar lagi bakal hadir buat kalian Terkhususnya buat kalian yang mau liat sisi lain dari gue Gue bakal hadir dengan versi yang berbeda Dan tentunya gue bakal hadir lebih sering di layar tapi kalian Penasaran yang berbeda dari gue itu apa? Kalo kalian penasaran bisa langsung subscribe channel youtube gue yang satu ini Supaya kalian bisa tau lebih banyak tentang hormon Atau kalian bisa juga klik link yang ada di description box di bawah Jadi semakin cepet kalian subscribe channelnya Semakin cepet juga hormon bakal upload video Dan nemenin makan malam kalian Thank you buat yang udah subscribe And bye bye Sebenernya siapa sih Daryl ini? Dia gak pernah absen dia nge-DM-in gue Bahkan sekarang dia ngasih support loh ke gue Iiii apa nih iiii Amara amara apa sih? Lo baper sama nih cowok gak 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 Lo udah punya pacar super-uper baik gak boleh Gak boleh gak boleh lo selingkuh gak boleh Amara gak pernah cerita kalo Daryl selalu ngechat dia Apa ini bisa dibilang Amara selingkuh Walaupun Daryl itu sebenernya gue Gue bener-bener ngerasain Rasanya jatuh cinta pas pertama kali sama Leon ya Gak boleh gak boleh gak boleh Gue gak boleh kayak gini Leon udah baik banget sama gue Gue gak boleh kayak gini Aduh udah 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 Gak boleh gue gak boleh selingkuh Gue gak boleh selingkuh Amara gue lebih berharap lo gak selalu nanggepin Daryl Dan lo nanggep Daryl tetep sebagai fans lo Mau gimana pun dia ngerayu lo Ini kenapa dia kayak ngerayu gue sih Gak 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 Gue gak boleh sergoda Gue gak boleh sergoda Gue yang pura-pura jadi Daryl Tapi gue sendiri juga yang cempur sama Daryl Amara gak pernah ngebales chat gue se-excited ini Ih, tapi kalo dipikir-pikir Aku gak pernah ngechat Leon se-excited ini Aku harus chat Leon dulu berarti nih Kenapa sekarang kamu baru bales chat gue aku Amara Udah bosan DM-DM-an sama Daryl Hah, udahlah Iya Kok Leon gak langsung ngebales chat gue kayak biasanya ya Biasanya juga langsung cepet gitu Apa dia mungkin bales dendam ya Gara-gara gue sering lelet ngebales chat dia Jadi sekarang dia kayak gitu juga ke gue Kok sepi begini ya suasananya Leon gak bales chat lagi Oh, apa gue sambil nge-live aja kali ya Sambil jualan cuy Tuh, sambil jualan Nah, mumpung gue kipasin gue jualin aja lah Hai guys, temenin gue nge-live yuk Jadi hari ini tuh gue lagi pulang sendirian Ini gue gak tau dimana Tapi jalanan sepi kayak gini pokoknya Dan ini gue lagi ditemenin sama kipas doang Pacar gue kayaknya lagi nge-game atau ngapain gue gak tau Nah, ini kipasnya tuh merek Gogo Jodok guys Ini merek Gojodok, ini bagus banget tau gak sih kipasnya Ini selalu aku bawa kemana-mana Dan ini tuh kekuatannya ada sampai 100 Lihat nih Tuh, keras banget ya 100-nya keras banget Tuh, bagus kan? Kalau misalnya kalian mau kipas yang kayak gini Kalian bisa langsung aja beli Di klik di video ini ya Pokoknya di video ini nanti bakal ada muncul Notifikasinya buat kalian beli ini Atau kalian juga bisa klik link di description box di bawah Aku udah cantumin linknya buat kalian Beli kipas ini Sama aja sama aku Karena ini harganya gak mahal sih Murah banget Kayak gitu guys Kakak itu merek kipasnya apa? Gojodok Budek Gojodok Nah, dan sekarang nih gue bakal ngelewatin gang yang sepi banget nih Biasanya nih bakal lewat jam segini sih disini ya harusnya ya Menurut dari story dia tadi sih Nah, nih dia nih mangsa kita nih Agak serem sih tapi Eh, siapa kalian? Wih, cantik juga Boleh kali ini? Jangan macem-macem loh ya kalian Gue lagi live nih Ya terus, kalau misalnya lagi nge-live kenapa? Emang itu orang-orang yang nonton live lo bisa ngebantuin lo gitu? Gue punya barang bukti nih Ya, barang bukti nanti gak bakal ada Kalau lo mati Maksud kalian apa? Kita udah ngincer lo dari lama Karena lo selalu sama cowok lo Kita jadi susah ngincer-ngincerin lo, tau gak? Untung aja hari ini lo mempermudah jalan kita Biasanya lo selalu sama orang-orang Sekarang lo lagi sendirian sambil nge-live lagi Itu namanya mengundang penjahat Kayak dia Gue juga sih Ayo, ikuti kita sekarang Enggak! Gue gak mau, gue gak mau Woy! Mau lari kemana lo? Kejar anjing, bukan malah lo tanya Gimana sih? Leon tolongin gue Amarah! Leon! 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 Aku takut banget Tadi tuh aku ketemu preman disana Gak apa-apa, udah tenang aja Ada aku kok disini Gimana perasaan kamu? Udah kapok, main media sosial Aku udah kapok, aku kapok, kapok, kapok Aku gak mau lagi jadi selebgram Jadi selebgram itu gak ada salahnya, Amarah Selagi kamu tahu waktu Gak semua tentang hidup kamu harus dipost di seluruh media Ada juga kok berapa yang harus kamu keep sendiri Lagian kamu juga udah terlalu kelewatan batas main sosial medianya Sampai-sampai gak ada waktu buat keluarga Buat aku udah orang-orang terdekat kamu Kamu itu terlalu sibuk sama dunia maya kamu Sampai kamu ngelupain orang-orang di dunia nyata kamu Maafin aku Oke, akhirnya aku maafin Tapi aku harap kamu bisa belajar dari kesalahan ini ya BTW si Daryl nembak kamu kan? Kok kamu tahu? Tapi kenapa kamu tolak? Ya aku udah punya pacar Ngapain aku nerima cowok lain Sebenernya Daryl itu aku Ya aku cuma mancingin kamu aja Ternyata kamu emang sebucin itu ya sama aku Ih, Leon, ih Aku cuma mau kamu baik-baik aja Masih banyak ya, kamu udah selalu ada buat ngelindungin aku Itu udah jadi kewajiban aku Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.